Cucu gobes, cuci gobes, cuci wortel, kentang, daun bawang, ada ayam, cuci ayam, bersihkan wortel, bersihkan kentang, potong daun bawang, kemudian cincang, potong kentang, bentuk kentang menjadi gadu, kotak-kotak, potong gobes, potong lagi, tiris tipis-tipis, potong wortel, potong lagi, serut tipis-tipis, sampai jadi banyak, pisahkan kentang, gobes wortel jadi satu, daun bawang di tempat sendiri, daging ayam, potong pakai pisau, dijadikan banyak, potong bawang bombay, kupas, jadikan dua, potong lagi, iris tipis-tipis, potong wortel jadi dadu, kupas bawang putih, Geprek, 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 ada semut lewat Ortel, kentang, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, gobes, maizena, telur, tepung crispy, bumbu kare Becahin telur, bublek, 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 buka tepung crispy, tuang di pering, ambil potongan ayam, celup di telur, baluri dengan tepung crispy, ini kompor, ini wajan, tuangkan minyak, Nyalakan kompor, goreng ayam, lagi, lagi, dibalik, lagi, dan lagi Udah jadi golden brown, lalu diriskan, pakai saringan Tempatkan ayam yang sudah digoreng ke tisu Buka bumbu kare Isinya kayak gini Panaskan wajan dengan minyak Tumis bawang putih Paseng-ngoseng Masukkan daun bawang Bawang bombaynya juga Oseng-ngoseng lagi Masukkan bumbu kare Oseng-ngoseng Masukkan 2 gelas air ke dalam osengan Aduk Masukkan kentang tanu wortel Aduk sampai merata, lalu tutup Kalau sudah bubek-bubbek, tambahkan 1 sendok teh gula Setengah sendok maizena Aduk sampai rata Buka magic jar Masukkan nasi kecetaan Tekan-tekan Taruh di piring Dan angkat Plating ayam di atas piring Lagi Dan lagi Beri irisan wortel dan gopis Agak banyak Tuangkan mayonaise pedas Sajikan kari Tambah lagi di atas nasi Chicken crispy curry siap dihidangkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!